Hai gengs, kali ini aku mau buat risoles isi sayuran dan mayonaise tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya untuk bahan kulitnya ada 250 gram tepung terigu 50 gram margarin 500 ml air 1 butir telur dan setengah sendok teh garam campurkan seluruh bahan ke dalam satu wadah lalu mixer dengan kecepatan sedang sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit beri sedikit minyak dikuas lalu oleskan ke teflon tuang satu centong adonan, lalu ratakan dengan memutar teflon ke arah kini dan kanan lakukan sampai semua adonan habis untuk bahan isi sayurannya ada dua buah kentang, dua buah wortel, 150 gram ayam yang sudah direbus, 1 sendok teh garam, dan juga 1 sendok teh merica, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan maizena, dan 1 bungkus pesaku sapi rebus terlebih dahulu kentang dan wortel hingga lembut untuk menumis isi sayurannya gunakan 1 sendok makan margarin, 3 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah panaskan teflon lalu masukkan margarin dan 2 bawang, tumis hingga harum lalu masukkan kentang, wortel, dan ayam masukkan juga ke semua bumbu tumis hingga semua tercampur rata untuk isian kedua ada 1 bungkus mayonaise, 3 sendok makan SKM, daging asap, dan keju parut campurkan mayonaise dengan susu kental manis, aduk hingga tercampur rata untuk bahan perekatnya, campurkan terigu dan air ambil 1 lembar kulit risoles, diisian, lipat, dan gulung hingga habis selamat menikmati 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 selamat menikmati